Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga Kali ini saya akan memberikan trik belajar bioteknologi Di dalamnya banyak sekali bahasa-bahasa latin yang harus dikuasai oleh siswa Oleh karena itu, marilah langsung saja kita ikuti Bioteknologi konvensional materi kelas 9 SMP Kami ambil dari buku Erlangga SMP fokus halaman 350-351 terbitan buku Erlangga Langsung saja bisa kita mulai tentang bioteknologi konvensional Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme tanpa mengubah genetikanya Mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya yang tinggi Ciri bioteknologi konvensional adalah adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung Belum ada penggunaan enzim Prinsip fermentasi Contoh macam bioteknologi konvensional antara lain Yogurt, keju, mentega, kecap, tempe, tape, dan nata di koko Marilah satu persatu kita bahas Yang pertama adalah yogurt Nah ini contohnya Yogurt Bahannya yaitu susu Mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus Dan Streptocopus lactis Fungsinya menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat Sehingga biasa disebut dengan susu asam Cara mengingatnya apa Yogurt itu kan terbuat dari susu Susu itu bahasa latinnya adalah lak Atau lakte Artinya adalah susu Jadi kalau ada kata lakto berarti terbuat dari susu Kemudian yang kedua adalah keju Nah keju Seperti ini ya Bahannya juga sama susu Lactobacterinya yaitu Lactobacillus casei dan Streptocopus lactis Ya pembedanya yang ini adalah basilus batang Kopus itu bulat Benar ya Kemudian sama-sama ada kata lakto Berarti ini apa Yang diubah adalah susu Yaitu mengubah karbohidrat Jenis laktosa menghasilkan asam laktat Tetapi ini agak berbeda dengan yogurt Kalau yogurt dari cair Kalau ini adalah mengentalkan susu Sehingga berbentuk padatan Cara mengingatnya sama Yaitu dari kata lak Artinya susu Kemudian mentega Ya Mentega Ini juga mikroorganismnya juga hampir sama Yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptocopus lactis Fungsinya agak berbeda Yaitu memakan laktosa pada susu Dan merubahnya menjadi asam laktat Cara mengingatnya sama Dari kata lakto Yaitu lak artinya susu Lakte artinya Juga sama susu Kemudian kecap Nah ini kecap Bahannya adalah gedelai Mikroorganisme yang berperan adalah Aspergillus wenti dan Aspergillus sojai Fungsinya apa? Mengubah protein komplek menjadi asam amino Sehingga mudah diserap oleh tubuh Kemudian cara mengingatnya apa? Kita cari aja kata-kata yang mudah Yaitu Aspergillus wenti itu kecap Langsung aja kita tetapkan wenti kecap Seperti itu Kemudian yang kelima adalah tempe Nah ini bakterinya Banyak jelas gedelai Kemudian mikroorganismenya ini ada banyak Semuanya berawalan dari Rizou Atau bergenis Rizoubus Artinya apa? Dari Zizoid Rizoid itu adalah akar Bahkan ada yang Stolon Karena memang bakterinya Jamurnya itu berbentuk Stolon Kemudian cara mengingatnya apa? Karena ini Rizoid Ya sudah ini berbentuk Rizoid Itu tempe Kemudian tape Ya tape Ini Bahannya jelas Karbohidrat bisa Beras ketang Bisa singkong dan sebagainya Kemudian mikroorganismenya adalah Saccharomyces cerevisite Mengeluarkan enzim yang dapat mencah karbohidrat Menjadi asam astat Alkohol, energi dan gas CO2 Cara mengingatnya mudah saja Dari kata Saccharomyces Artinya karbohidrat Untuk selanjutnya yaitu Nata de Koko Bahannya adalah air kelapa Ini adalah contoh dari Nata de Koko Ya Berbentuk kotak-kotak Biasanya untuk campuran minum es Seperti ini ya Hmm Lezat Kemudian mikroorganismenya yang berperan adalah Asetobakter Mengubah gula dalam air kelapa Menjadi selulosa Ini gambarnya Kemudian pengingatnya adalah apa Ini Kami ambil dari kata Asetobakter seluruh Ini adalah cara pembuatannya Ditambahkan Cuka Astat ya Kemudian Cara menghaparkannya adalah Sambil makan soto Minum Nata de Koko Nah Kemudian ini adalah Rangkuman keseluruhan Dari yogurt sampai dengan Nata de Koko Sekian yang dapat kami sampaikan Trik Pembelajaran Tentang Bioteknologi Konvensional Saya akhiri Assalamualaikum Barulahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya